Intro Ya pemirsa siaran TV analog di Jabodetabek telah resmi dihentikan Untuk menikmati tayangan televisi, warga harus memiliki perangkat yang mendukung siaran TV digital MNC Group melalui wakili RCTI, MNC TV, Global TV, dan iNews TV mematikan siaran televisi analog merespon permintaan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD Analog Switch Off atau ASO dilakukan di wilayah Jabodetabek pada Kamis 3 November pukul 24 waktu Indonesia Barat Kini untuk menikmati tayangan televisi, warga harus memiliki perangkat khusus yang mendukung siaran digital Pemirsa penghentian siaran TV analog membuat sejumlah warga kurang mampu di Jakarta Justru mengalami krisis hiburan tontonan televisi Hal itu disebabkan banyak warga yang belum juga mendapat bantuan alat pengubah siaran TV digital Atau set top box yang seharusnya dibagikan secara gratis oleh pemerintah Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Cominfo resmi memberlakukan siaran TV digital per 3 November 2022 Itu artinya siaran TV analog yang biasa ditonton masyarakat luas tidak bisa lagi dinikmati Kondisi tersebut membuat sejumlah warga kurang mampu di Kelurahan Kartini, Sawa Besar, Jakarta Pusat Mulai mengalami krisis hiburan tontonan televisi TV-TV di rumah mereka tidak bisa lagi dimanfaatkan karena semua saluran TV analog telah lenyap Sebagai warga miskin yang masuk dalam data keluarga penerima manfaat Mereka mengaku kecewa karena hingga kini belum mendapatkan bantuan berupa set top box Atau alat pengubah TV analog gratis dari pemerintah Di sisi lain, keterbatasan ekonomi membuat mereka tak mampu membeli set top box secara mandiri Yang telah dijual bebas di pasaran Ketua RW 8 Kelurahan Kartini memastikan Hanya 9 warga yang mendapatkan bantuan set top box dari pemerintah Pihaknya juga belum mendapat informasi lanjutan Akan adanya pembagian set top box susulan Dilema juga dialami warga yang telah menerima set top box secara gratis Mereka justru mengaku belum puas dengan kualitas gambar yang tersedia Karena hanya beberapa siaran televisi yang bisa ditangkap Itu pun dengan kualitas gambar yang patah-patah Selain adanya pembagian set top box gratis secara merata Warga juga berharap adanya perbaikan jaringan TV digital Agar mereka tidak lagi mengalami krisis siburan televisi Dari Jakarta, Rani Stone Sanjaya, INews melaporkan Ya pemirsa, warga mengeluhkan pembagian set top box yang tidak merata Seorang pengepul rongsokan mengaku dirinya tidak terdaftar Sebagai penerima set top box gratis dari Kominfo Pemerintah akhirnya resmi mengalihkan tayangan TV analog menjadi digital Pada 2 November lalu Kebijakan ini menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat Terutama masyarakat menengah ke bawah Salah satunya, Sole Dikontrakan sesak berukuran 4x2 meter inilah Sole tinggal bersama istri dan ke-6 orang anaknya Pria parubaya ini sehari-hari bekerja sebagai pengepul rongsokan dan botol bekas Dengan pendapatan rata-rata 600 ribu rupiah per bulan Kebijakan suntik mati, TV analog, sangat membuat ia dan keluarga kecewa Kini, Sole dan keluarga tak dapat lagi menikmati tayangan televisi Satu-satunya hiburan gratis yang selama ini ia saksikan Untuk melepas penat bersama keluarga Untuk mendapatkan TV digital Ia harus merogok kocek ratusan ribu rupiah Untuk membeli set-top box Padahal, untuk makan dan mencukupi kebutuhan harian saja, sulit Sebenarnya pemerintah menyalurkan bantuan set-top box gratis bagi masyarakat tak mampu Namun sayang, Sole mengaku tak terdaftar sebagai keluarga miskin ekstrim Penerima set-top box gratis di website resmi Kominfo Soleh dan Mariati berharap pemerintah bisa memberikan regulasi yang berpihak pada rakyat kecil seperti mereka Saat ini terdapat 14 kota kabupaten di seluruh Jabodetabek Yang telah menerapkan sistem peralihan TV analog menjadi TV digital Sejumlah kalangan menilai pemerintah terlalu dini untuk membuat kebijakan peralihan TV digital Mengingat situasi dan kondisi belum pulih pasca pandemi COVID-19 Ya pemirsa suntik mati TV analog akhirnya terjadi juga Tapi alih-alih mengikuti perkembangan zaman kebijakan ini justru mengundang kontroversi Analog switch off atau ASO ini dinilai tidak berpihak pada rakyat miskin Satu-satunya hiburan gratis yang bisa mereka dapat di rumah saat ini hilang Untuk membahas lebih lanjut pemirsa sudah bergabung bersama kami melalui sambungan online Usman Kansong selaku dirjen IKP Kemenkominfo Syafril Nasution selaku ketua ATVSI Dan Nikolai Apriliando selaku pengamat hukum Juga ada Bapak Muhammad Soleh yang bergabung bersama kita malam hari ini Tapi karena ada kendala teknis Pak Soleh belum bisa terhubung melalui sambungan video Dan saat ini kita tersambung melalui sambungan telepon Saya sahabat terlebih dahulu selamat malam Bapak-Bapak Selamat malam Mbak Fani Selamat malam Mbak Nikolai Pak Soleh Baik terima kasih atas waktunya bersama MNC News Prime malam hari ini Saya ke Pak Usman terlebih dahulu terkait dengan kebijakan ASO ini Memang cuma di wilayah Jabodetabek dan belum menyeluruh ya Pak Usman Jadi kebijakan ASO yang tanggal 2 November Memang baru Jabodetabek Tapi sebelumnya sudah ada ASO di 8 kota kabupaten Yang ada di Provinsi Papua Kemudian NTT dan Kepulauan Riau Pada tanggal 30 April 2022 Kemudian ada 173 kota kabupaten di Indonesia Yang tidak ada siaran analog Jadi sejak dulu mereka sudah menikmati siaran digital Baik melalui parabola maupun melalui siaran televisi berlangganan Kemudian pada Juli Wilayah-wilayah yang menerima yang hanya ada siaran TVRI Itu juga sudah melakukan ASO Jadi total sudah ada 222 kota kabupaten Yang melaksanakan ASO Kita sedang mempersiapkan wilayah-wilayah lain Kota kabupaten lain Untuk melakukan ASO secepatnya Terutama nanti yang kita awali adalah Kota-kota yang biasa menjadi Yang kita sebut kota Nielsen Kita sudah mempersiapkan Oke oke Walaupun memang sebenarnya biasanya sih Secara undang-undang ini semuanya berlaku Atau yang biasanya sih berlaku secara nasional seperti itu Tapi pertimbangannya Tidak serempak ini kenapa ya Pak Usman? Kesiapan dari masing-masing daerah Jadi ada tiga prasyarat Untuk dilakukan ASO di daerah tersebut Yang pertama adalah Di wilayah tersebut ada siaran analog Ya tadi saya sampaikan Ada 173 kota kabupaten di Indonesia Yang tidak ada siaran analog Maka disitu tidak akan berlaku ASO Yang kedua Multiplexing sudah siap LPP maupun LPS Sudah siap dengan teknologi multiplexing Teknologi multiplexing inilah yang kemudian Menyiarkan siaran TV digital Yang wajib menyiapkan multiplexing adalah Penyelenggara multiplexing Yaitu LPP dan LPS Ya kalau yang harus disiapkan oleh TVRI Ya sebagai TV publik Itu sudah 100% Multiplexing yang menjadi kewajiban LPS Lembaga penyiaran swasta Ini memang masih harus ditingkatkan Tapi sudah sebagian besar selesai Berdasarkan data yang kami miliki Yang ketiga syaratnya adalah Set top box untuk rakyat miskin Sudah terdistribusikan Sebagian besar atau seluruhnya Seperti di Jabodetabek Kemarin kita melakukan ASO Karena pada 2 November 97% Masyarakat miskin sudah mendapatkan Set top box gratis Siapa yang menyiapkan set top box? Pemerintah yang menyiapkan 1 juta 4,3 juta disiapkan oleh Lembaga penyelenggara multiplexing Pemerintah sudah menyiapkan Sudah mendistribusikan Sebagian besar yang menjadi kewajibannya Sementara lembaga penyiaran swasta Persentasenya masih sangat kecil Sehingga di daerah-daerah tersebut Belum bisa keterapkan ASO Artinya memang karena distribusi Set top box yang mestinya dilakukan oleh Lembaga penyelenggara multiplexing Ini masih kecil Sehingga kita tidak melakukan ASO disitu Jadi ini adalah kontribusi juga Lembaga penyiaran swasta Semestinya untuk mempercepat ASO itu tadi Di daerah-daerah yang belum Pak Usman saya garis bawahi Distribusi STB-nya masih kecil Pak Syafril tanggapan Anda Baik Terima kasih Selamat malam Selamat malam Pak Usman selamat malam Selamat malam Pak Syafril Jadi apa disampaikan Pak Usman tadi Memang bisa dikatakan bisa benar Bisa juga memang ada kendala juga Bagi kami di industri ini Karena memang beberapa kegadian yang kami lakukan Kami terima pada saat pembagian itu Memang ada data yang berbeda Dan ini memang sering sekali didiskusikan Kepada Kominfo Bahwa data-data yang kami terima itu Jauh berbeda Seperti contoh kami mendapatkan data Ini kita bicara Jabodetabek Jabodetabek itu tidak hanya bicara DKI Tapi bicara di seputaran DKI Tanggerang Depok Asih dan sebagainya itu Itu malah ada yang kita temukan Maka sekali rumahnya sudah Bukan lagi rumah tangga miskin Sudah rumah tangga mewas Sudah motor Nah ini satu yang ditunjukkan Nah yang jadi kendala kita Tadi kita bicara soal kenapa Jabodetabek Nah dalam data yang kami dapat Yang kami itu berpegang pada Satu konsultan independen Yaitu Nielsen Hase Nielsen Itu mengatakan bahwa Data terakhir yang merilis Pertanggal 31 Oktober Posisi dari kesiapan masyarakat Jabodetabek Terhadap DKI ini baru 46% Jadi masih di bawah 50% Nah inilah yang menjadi Apa namanya Yang kami khawatirkan Dari sisi penyelan Kami akan kehilangan Menonton Itu yang pertama Kedua juga Ini Televisi ini kan merupakan Satu-satunya hiburan Pertama masyarakat Mereka tidak bayar Tapi mereka bisa mendapatkan Informasi dan mereka bisa mendapatkan Hiburan Ini yang kami Kami Tanggapi supaya Masyarakat itu benar-benar Bisa mendapatkan Hiburan yang gratis tadi Inilah Secara data Berarti Pak Syafir Saya potong Berarti data yang Pak Syafir punya 45% masyarakat Tidak siap Tidak siap Betul Ini kalau saya punya data Dari yang dirilis oleh Nielsen Itu Pertanggal 31 Oktober 2022 Dari 11 kota yang mereka Lakukan survei Itu Jakarta itu Yang siap dengan Dengan digitur Itu baru 46% Baik Sedikit berbeda ya Dengan data yang dimiliki oleh Kementerian ya Kalau kita bicara Bandung 43% yang siap Oke Baik-baik Jadi sedikit berbeda Dengan data yang dimiliki oleh Kementerian Saya ke Pak Soleh Mohon maaf Pak Syafir Saya juga harus pastikan Kepada warga yang Apa ya Terdampak oleh Aturan ini Pak Soleh Selamat malam Selamat malam Mbak Baik Pak Soleh Bapak sudah dapat siaran digital Belum Pak Belum Bu Tipi saya masih Belum dapat digital Oke Bapak Kalau boleh dijelaskan Tinggal di mana Saya di Tanjung Duren Bu Di Global Petampuran Jakarta ya Iya Jakarta Bu Baik Tidak dapat siaran Tadi analog Atau siaran TV-nya Dari sejak kapan Pak Dan semalam Bu Kami belum dapat Sebenarnya Anak-anak kami gak kaget Cepat pagi mau nyesel Mereka bertanya-tanya Saya sudah dimatikan Dari sananya Gitu Oke Tapi Bapak tahu Memang ada rencana Mematikan televisi itu Ya saya tahu Bu Cuma kan untuk persiapan Kita semacam Alas Tetebong Saya rasakan Kurang Karena Saya lihat perkembangan Informasi Dari ASO Jadi Hanya sebatas Jangkauan Siar saja Kemudian juga Sebatas Tabaya Tabak Wata Pernet Jadi memang Saya masih kenang Ekprim sekali Bu Miskin Pertini Gak mampu lah Bu Apalagi Ketika saya cek Tidak ada Nama saya Terdaftar sebagai Jasa pembagi Untuk STBOK tadi Bu Oke Berarti Bapak sampai Dengar saat ini Dengan keluarga Gak bisa nonton TV ya Pak Tidak Bu Kalian hanya nikmati Ini handphone Ini pun handphone Kita pakai Ganti-gantian Bu Kita masih Berapa ada Coba kan Kalau handphone kan Menggunakan Kota Bu Jadi kan Diskarat sekali Bagi kami Karena TV adalah Hibuan rakyat Yang memang Benar-benar Kita butuhkan Dapet informasi Walaupun kami Rakyat Yang ngerti sama sekali Bagi kita Kami dapat informasi Bagi dia Selain TV gitu Bu Oke baik Pak Usman Ini ada Tanggapan dari warga Yang merupakan 3% Kalau sesuai dengan Data Anda Belum mendapatkan Layanan TV digital Tanggapan Pak Usman Pak Usman Tampaknya masih di mute Ya Yang berhak Mendapatkan Setup post Gratis Adalah Warga Yang masuk Kategori rumah tangga Miskin berdasarkan Data Kementerian Sosial Dan juga Berdasarkan Data Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Yang dimiliki oleh Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jadi di luar Data itu Memang Tidak Berhak Mendapatkan Setup box Gratis Tetapi Misalnya Ada perubahan Data Ada warga Yang merasa Masuk Kategori Rumah tangga Miskin Tetapi Tidak Mendapatkan Kami sudah Menyiapkan Postco 6 Postco Kita siapkan Masyarakat Bisa Datang Kesana Kemudian Bisa mengecek Apakah Saya berhak Menerima Atau Tidak Begitu Jadi Kita siapkan 6 Postco Selain itu Kita siapkan Juga hotline 159 Kita siapkan Juga Cek Bantuan STB .com Info .id Jadi Pak Soleh Boleh Nanti kita Ini jadi bahan Masukan Buat kami Nanti kami Akan Lihat Pak Soleh Minta Tolong Mbak Fadi Saya Nanti Berikan Alamat Pak Soleh Nanti kita Akan Hadir Ketempat Pak Soleh Untuk Nanti kita Lihat Kita akan Berikan Setup Box Kalau memang Pak Soleh Kalau memang Saya Lihat Memang Ini Mestinya Berhak Menerima Begitu Pak Pak Soleh Tadi dengar Ya Pernyataan Dari Pak Usman Terima kasih Atas Bakulnya Namun Saya kan Kurang Mengerti Mengenai Postco Terakhir Arti Maksimil Ini Kami Berharap Ini Tidak Terjadi Ketika Di Tahun 80 Kami Hanya Mendapatkan Maaf Deponder Itu Ini Jadi Kami Sangat Berang Setelah Berjalan 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 Tidak Ada Lagi Kembali Ke Analog Begitu Baik Baik Saya Harus Kepan Nikolai Kalau Misalnya Dari Kacamata Anda Sebagai Pakar Hukum Terkait Dengan Aturan Seperti Ini Dan Kondisinya Di Lapangan Mungkin Ada Pengamatan Tersendiri Pak Nikolai Terima kasih Saya Hanya Mengatakan Beberapa Hal Pertama Saya Ingin Tanyakan Kepada Pak Dirjen IKP Kominfo Pak Osman Hanson Dasar Hukumnya Untuk Pemberlakuan Ini Apa Mungkin Itu Suaranya Kecil Saya Tidak Bisa Mendengar Pak Nikolai Saya Hanya Ingin Pertama Secara Singkat Saya Tanya Dasar Hukum Pemberlakuan Aturan Ini Aturan ASO Ini Apa Dasar Hukum Pertama Dasar Hukum ASO Adalah Undang-Undang Cipta Kerja Pak Tahun 2020 Sektor Penyiaran Yang Menyebutkan Bahwa ASO Dilaksanakan Dua Tahun Setelah Diundangkan Undang-Undang Cipta Kerja Tersebut Dan Dua Tahun Itu Adalah 2 November 2022 Baik Kalau Saya Melihat Bahwa Dasar Hukumnya Itu Disamping Undang-Undang Cipta Kerj Nomor 11 Tahun 2020 Itu kan Ada PP 46 Tahun 2021 Untuk Pelaksanannya Nah Sementara Kalau kita Melihat Di Dalam Putusan MK Nomor 91 Garing PUU Gatar 18 Rom Garing 2020 Di Dalam Salah Satu Petitumnya Menyatakan Untuk Menangguhkan Segala Tindakan Kebijakan Yang Bersifat Strategis Dan Berdampak Luas Serta Tidak Dibenarkan Pula Menerbitkan Peraturan Pelaksana Baru Berkaitan Dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerb Nah Dengan Demikian Kalau Pelaksanaannya Itu Berdasarkan PP 46 2021 Menurut Saya Ini Pertama Bertentangan Dengan Keputusan MK Dimana Keputusan Itu Final And Binding Mengikat Dan Final Dan Mengikat Nah Dengan Demikian Maka Migrasi TV Analog Ke TV Digital Atau Analog Suite Of Haso Pelaksanaannya Bertentangan Dengan Undang Undang Hukum Karena Peraturan Pemerintah Kedudukannya Berada Di bawah Undang Undang Itu Pertama Yang Kedua Bertentangan Juga Dengan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 Dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Ciptaker Serta Undang Undang 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Pernang Undangan Khususnya Pasal 7 Tentang Hierarki Peraturan Pernang Undangan Seperti Seperti kita Kita ketahui Bahwa Hierarki Peraturan Perundang Undangan Itu Ada UD 45 Undang Undang Atau Perku Baru Kemudian Peraturan Perperintah Perpres Perda Provinsi Perda Obatin Kota Dan Kemudian Jika Kekuatan Hukum Dalam Pasal 2 Ayat 2 Pasal 7 Jika Kekuatan Hukum Peraturan Undang Sesuai Dengan Hierarki Maka Peraturan Lebih 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 Tidak boleh Pertentangan Peraturan Perlindungi Itu Pertama Yang Kedua Yang Perlu Saya Garis Bawahi Disini Adalah Mahkamah Agung Itu Sudah Membatalkan Aturan Sewa Slot Multiplexing Dalam Migrasi TV Analog Ke TV Digital Dimana Menyatakan Bahwa Pasal 81 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Bertentangan Dengan Undang-Undang Hal tersebut Terungkap Dalam Perkara Yang Dimohonkan Membaga Penyiaran Swasta Dalam Hal Ini PT Lombok Nuan Televisi Nah Isi Dari Pasal 81 Ayat PP 46 2021 Tersebut Yaitu LPP LPS Dan Atau LPK Menyediakan Layanan Program Siaran Dengan Menyewa Slot Multiplexing Kepada Penyelenggara Multiplexing Nah Ini kan Berarti Ada Bisnis Disini Bukan Gratis Ini Ini ada Bisnis Menyewa Itu harus Menyewa Nah Dan Kemudian Pembatalan Aturan PP 46 2021 Tersebut Dasarnya Bertentangan Dengan Pasal 33 Satu Undang Undang Penyiaran Sebagaimana Dirubah Dalam Pasal 72 Akad 3 Undang Undang Ciptaker Dimana Bila Merujuk Undang Undang Penyiaran Dan Yuto Undang Undang Ciptaker Sama Sekali Tidak Mewajibkan LPS Untuk Menyewa Slot Multiplexing Untuk Menyelenggarakan Penyiaran Panikolai Panikolai Saya potong Berarti Ini Ada Kemungkinan Potensi Judicial Review Atau Mungkin Uji Syafril Ada Tanggapan Atau Seperti Apa Terkait Dengan Ternyata Kita Punya Aspek Legalnya Tapi Tahan Dulu Jawabannya Pak Syaril Pak Usman Pak Soleh Dan Pak Nikolai MSC News Prime Akan Segera Kembali Setelah Jodha berikut Tetaplah Bersama Kami